Saya harus tegaskan bahwa pilkada DKI kita belum bisa mengambil kesimpulan. Karena kan kita tahu bahwa walaupun data menunjukkan tren yang pasangan partai lain atau pasangan dari koalisi partai lain di atas, tetapi kan belum mencapai 50%. Menurut ketentuan bahwa untuk khusus DKI Jakarta, bahwa kemenangan itu harus di atas 50%, 50% plus 1. Maka saya kira siapapun lembaga survei manapun sekarang masih belum bisa mengklaim bahwa ada salah satu pasangan calon yang menang. Jadi karena itu saya ingin tegaskan bahwa khusus DKI Jakarta tentu kita harus lihat sampai data semua terkumpul baru kita bisa mengambil kesimpulan. Nah kami masih sangat percaya bahwa pasangan Ridwan Kamil dan Pak Susu Ono itu akan bisa mengungguli dan kita lihat nanti pada akhir dari proses perhitungan.